Itu gak ngerti saya, dan saya juga sedih juga, ya kok sampai begitu rame kita memudahkan, ada juga pejabat negara yang ikut-ikut juga lagi berkomentar, tapi saya itu kan gak benar, apa sih yang takut? Ya memang kemarin saya justru udah dengar itu, terus saya parti balik kemarin, dan saya langsung kumpulkan instansi tersekaid masalah itu, termasuk Pak Nurnur, Bali, dan sebagainya. Jadi kita mau tunda aja dulu pelaksananya, karena itu dari komisi sebelas kan, jadi bukan dari pemerintah ujuk-ujuk perjadian gitu, kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi, dan kemudian judicial review, MK, ketika itu harus kita melakukan, kita keberpihakan kita kepada rakyat kecil sangat tinggi, karena itu banyak menyangkut pada pedagang-pedagang kecil juga, jadi hiburan itu jangan hanya dilihat di sekotek, bukan, ini banyak sekali lagi impact pada yang lain, orang yang menyiapkan makanan, yang lain dan sebagainya. Saya kira saya sangat pro dengan itu, dan saya tidak dilihat alasan untuk kita menaikkan pajak bersih. Saya kira pemerintah enggak ada program gitu-gitu, warna-nya memang saya dengar atau isu, misalnya bagaimana pendamping desa, pendana desa itu dari salah satu partai politik, ya kita ngawasin aja rame-rame, ya kan gampang ada polisi, ada TNI juga itu, ada publik, siapa aja semua, jadi kita itu saling mengawasi untuk kepentingan kita bersama, jadi jangan hanya nuduh pemerintah aja begini-begini, ayo rame-rame sekarang ngeliatin semua, mana partai politik yang bermain-main, kalau pemerintah saya tidak melihat sampai sekarang sudah intervensi, kami sudah siku dengan kerjaan kami. Apa sih mau dijadikan masjul kan, itu enggak ngerti saya, dan saya juga terserang sedih juga, ya kok sampai begitu rame yang kita mau, dan ada juga pejabat negara yang ikut-ikut pula lagi berkomentar mengenai, saya itu kan enggak dengar, apa sih, kalaupun dilakukan pemajulan sekarang, apa iya prosesnya bisa dilakukan, karena bisa, warna-sia kan banyak sekali, jadi ngapain kita bikin keributan politik yang enggak perlu menurut saya, yaudahlah, sekarang tinggal tanggal 14 Februari, Pilpres, ya sudah kita tunggu aja, jombol saja setelah hati nurani kita masing-masing.